Apa yang dimaksud dengan dukun? Kalau orang berdiket dukun kan alatnya 40 hari tidak dikeriksa. Memang sekarang ada banyak dukun yang marah jadi kiai juga ada. Ini repot ini. Pakai kopiah bisa saja. Padahal ritualnya ritual perdukunan pakai bismillahirrahmanirrahim kan kacau. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala syahidina Muhammad. Ada orang bertanya kepada saya. Apa yang dimaksud dengan dukun? Apa? Apa yang dimaksud dengan dukun? Dukun? Ya, definisinya itu dukun itu seperti apa? Karena dia juga takut. Kalau orang pergi ke dukun kan sholatnya 40 hari tidak diterima. Sholatnya 40 hari tidak diterima kalau orang pergi ke dukun. Dia bingung sebetulnya yang dimaksud dukun itu yang mana. Karena prakteknya kan banyak sekali. Mulai di pesantren juga ada orang yang suka didatengin yang minta doa dan sebagainya. Nanti dia memberikan air dan seterusnya. Atau juga yang di di tanah hutan mungkin yang pakai jin begitu. Ada yang seperti itu. Dia menyamakan begini, Pak Anu. Bagaimana kalau kita minta tolong kepada orang, katakan minta tolong kepada preman lah. Supaya dia bisa aman ke sana. Supaya tujuannya bisa lewat bisa lewat ke suatu tempat dengan aman. Nah dia minta tolong preman misalnya. Preman? Ya, preman. Orang nakal begitu. Yang menguasai wilayah itu. Terus? Itu dia membandingkannya dengan memanfaatkan atau minta tolong kepada jin seperti itu. Baik. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia mungkin untuk nersimahkan bahasa Arab belum cukup. Sehingga kadang maknanya beda, lafadnya sama. Dukun itu macam-macam. Ada pun dukun yang disebutkan di dalam hadis yang mengarah pada dosa besar dan sebagainya itu. Itu ada definisi sendiri. Kalau dukun ada. Dukun pijet. Ya gak apa-apa. Dukun bayi. Gak apa-apa. Jadi bahasa kita ini sempit banget. Ada pun dukun. Yang syirik tadi adalah dukun yang mempercayai. Yang mengetahui, mengaku-ngaku, mengetahui yang akan terjadi. Kemudian menghubungan dengan syaitan selain Allah. Minta pertolongan kepada selain Allah. Nah itu nakahin. Itu adalah dukun itu. Dukun adalah ada hubungannya ya apa ya. Namanya juga dukun dulu gak ya. Dukun santet lah atau begitu. Ada dukun. Itu baru. Kalau dukun bayi mah boleh. Saya dipijet sama dukun bayi. Dulu masih kecil. Atau dukun apa. Dukun pijet ya. Itu kan dukun. Jadi dukun yang dimaksud yang adalah dukun yang melakukan ritual atau kegiatan-kegiatan kesyirikan. Bukan menyebut nama Allah. Tapi menyebut selain Allah untuk minta pertolongan. Nah seperti itu. Anda pun kalau kita minta tolong kepada preman. Kita minta tolong bisa boleh kepada siapa saja kok. Mungkin karena preman itu jalan itu yang bisa mengamankan. Ya kita minta tolong kepada preman. Apalagi Anda orang soleh. Mungkin orang preman gara-gara nolong Anda jadi tobat esok hari. Jadi mungkin Anda ingin fokus tanya kepada dukun kayak apa sih yang disebut dalam hati saya. Dukun yang ada urusan dengan syaitan. Dengan hal-hal yang seperti itu. Mempercayai hal-hal yang pesukian yang ada. Tapi dia gak suki-suki. Aneh sekali itu dukun. Aneh. Jadi dukun yang percaya ke gunung sana. Ke laut sana. Nah itulah gak boleh. Jadi datang ke tempat tersebut langsung ini. Atau sholat kita tidak terima. Dan kita dosa. Tidak percaya saja dosa. Apalagi mempercaya. Kalau percaya keluar dari iman. Percaya keluar dari iman. Mempercaya dukun-dukun. Bukan dukun bayi. Dukun tadi. Dukun yang punya ritual-ritual sihir. Ritual-ritual bertentangan dengan syariat. Urusan dengan selain Allah. Minta bantuan pada selain Allah. Nah itu dukun-dukun begitu gak boleh kita datang kepadanya. Seperti itu. InsyaAllah lah. Ada pun tadi nyebut di Kiai dan sebagainya. Memang sekarang ada banyak. Apa namanya. Dukun yang marah jadi Kiai juga ada. Ini repot ini. Pakai kopiah bisa saja. Padahal ritualnya ritual perdukunan. Pakai Bismillahirrahmanirrahim. Gak kacau. Tinggal ngecehnya tuh apa. Kalau dia hanya berdoa dan sebagainya. Bapaknya rukiah. Tapi kalau omongannya sudah ngelantur. Teritanya macam-macam hal-hal yang ngarang tentang yang nguasai puncak gunung itu. Atau macam-macam. Wah ini sudah kacau. Gak usah datang. Ini ada yang repot itu tadi. Dukun nyamar jadi ustad. Ini Dukun nyamar jadi ustad. Itu bahaya. Dianggap ustad. Pakai bucah putih. Pakai imamah. Waduh bayi jubah. Tau-tau yang ngomongnya ngelantur. Gak bisa dipercaya. Syariat itu ada batasan-batasan. Kalau bertentangan dengan keimanan yaitulah Dukun tadi. Dukun yang urusan dengan syaiton. Urusan dengan Salina Allah yang mengeluarkan dari wilayah iman. Gak usah berurusan dengan mereka. Mohon maaf kepada para Dukun-Dukun di Indonesia. Kami bicara ini dalam wilayah kaum muslimin. Ada pun para Dukun yang punya keyakinan urusan anda. Kami tidak mencacih anda. Tapi kami mengatakan orang Islam gak boleh percaya dengan yang demikian itu. Bukan berarti ini adalah urusan mencacih agama lain juga. Tidak. Ini tidak ada urusannya saya mencacih agamanya orang Hindu. Tidak mencacih itu hanya orang Buddha. Tapi kami membahas di dalam wilayah kaum muslimin. Sekarang anda seorang muslim. Anda jangan percaya dengan Dukun yang seperti itu. Ya Dukun-Dukun tadi. Dukun-Dukun yang ada hubungannya dengan. Dukun percaya dengan syaiton. Penghambaan kepada selain Allah. Penghambaan kepada danyangan. Atau apa kek dan seterusnya. Nyuruh-roh kidul segala macam. Tapi kalau di sana ada orang percaya karena agamanya. Anda jangan cacih dia. Dia percaya dengan ini urusan dia. Ada orang percaya batu ini ada kekuatannya. Dia bukan seorang muslim. Dia suka-suka dia. Jangan mencacih. Ini tidak mencacih. Mohon maaf. Jangan sampai dibawa-bawa kepada agama lain. Lalu kita diadu begitu. Enggak. Agama Nasrani punya konsep tentang ketuaan Yahudi ketuaan yang lainnya. Anak Islam juga punya. Saya pun juga tidak boleh marah jika ada orang agama lain menjelaskan. Dan menganggap agama Islam salah urusan. Dalam rangka memahamkan agama kepada kaumnya sah-sah saja. Yang tidak boleh mencaci. Mengolok. Tidak boleh. Seperti itu. Wallah alam bissawab. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Salwa ala nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahb.